Tahun ini kita ingin menghadirkan inovasi yang betul-betul sejalan dengan spirit zaman gitu. Kita harus berinovasi dan itulah yang mewarnai milar ke-68 tahun ini dengan tema Embracing Smart University. Kira-kira konsep Smart University yang diemban oleh kampus ini bagaimana itu Prof? Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sehat dan salam sukses. Selamat datang di Podcast Universitas Muslim Indonesia. Tahun 2022 adalah tahun di mana kampus tercinta kita ini berusia 68 tahun. Dan dalam rangka memperingati usianya yang ke-68 tahun ini telah dibentuk kepanitiaan. Dan kali ini Alhamdulillah di Podcast kita ini kita akan berbincang santai dengan Ketua Panitia Milad yang ke-68 yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hattafatta. Mari kita menyapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar itu Prof? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof di kesibukannya masih menyediakan waktu untuk hadir Podcast Bincang Santai bersama kami. Saya ingin bertanya ini Prof mulai dari kira-kira apa perasaannya Prof ditunjuk menjadi Ketua Panitia yang memperingati Milad ke-68 ini Prof? Ya yang pertama bagi saya ini adalah amanah yang ketiga menjadi Ketua Panitia Milad gitu ya. Tetapi ya saya menjelaninya apa ya merasa nyaman sebenarnya karena ini amanah. Dan bagi saya amanah itu adalah sesuatu yang berharga lebih berharga dibanding materi gitu ya. Karena materi bisa dicari dan mudah didapatkan tetapi amanah itu sangat sulit dijaga dan dipelihara gitu. Saya kira dengan amanah selama tiga tahun itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memberikan apresiasi. Dan bagi saya itu ya kita apresiasi pula gitu ya. Dan kemudian saya menjadi nyaman saja dalam menjalankan amanah itu gitu. Baik Prof. Saya yakin tiga tahun berturut-turut ini saya yakin ada prestasi dan ada hal yang menarik yang Prof telah capi. Tapi sebelum sampai ke situ Prof ada satu pertanyaan lagi yaitu seberapa pentingkah Milad untuk institusi sebesar Universitas Muslim Indonesia ini Prof? Ya yang pertama kan memperingati atau merayakan ulang tahun atau Milad itu kan pertama kita maknai sebagai bentuk kesukuran ya atas segala nikmat yang kita dapatkan. 60 tahun itu perjalanan yang relatif panjang ya dengan segala dinamika dan tantangannya. Dan kemudian kita sampai pada saat ini dengan segala pencapaiannya ya tentu perlu bersyukur. Tetapi kesukuran itu kan harus dapat diwujudkan dalam ekspresi yang nyata dan konkret gitu ya. Yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh simitas akademika dan juga bisa memberikan reputasi bagi Universitas ini. Baik Prof saya sangat tertarik dengan berbagai jawaban Prof tapi yang saya mau langsung tanya ini Prof di Milad kali ini yang ketiga ini kira-kira Prof apa yang membuat Milad ini unik dan berbeda dari Milad-Milad yang sebelumnya Prof? Iya jadi sebenarnya dari waktu ke waktu termasuk perayaan Milad kita itu itu merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Oh iya iya. Jadi dua tahun terakhir itu kita berbicara tentang inovasi gitu ya. Iya iya iya. Tahun ini kita ingin menghadirkan inovasi yang betul-betul sejalan dengan spirit zaman gitu. Oke. Kenapa saya katakan spirit zaman ya banyak faktor ya katakanlah warisan yang ditinggalkan oleh pandemi COVID-19 ini insya Allah nanti itu adalah tuntutan untuk selalu beradaptasi, berkolaborasi dan berinovasi. Kemudian juga kita sudah diperingati oleh Clayton Christensen ya bahwa 10 tahun ke depan sejak tahun 2017 berarti tahun 2027 atau kurang lebih 4 atau 5 tahun lagi. Iya 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 iya. Jadi di Amerika saja itu separuh perguruan tinggi di Amerika itu akan bangkrut. Separuh ini Prof? Separuh 50%. 50%? Iya. Wow. Big number. Iya. Itu di Amerika. Iya 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 iya. Di negara yang super maju. Apalagi di negara lain. Kita tidak mau terjebak dengan dengan apa namanya kondisi itu. Oleh karena itu ya kita harus berinovasi dan itulah yang mewarnai milat ke 68 tahun ini dengan tema embracing smart university. Oke menarik ini Prof. Jadi sebenarnya dari ketiga tahun yang telah, dua tahun yang telah kita lalui ini inti dari milat itu selalu berharap pada titik inovasi. Dan kali ini puncak inovasi itu kemudian kita buat dalam sebuah tema yaitu embracing smart university. Atau mungkin kalau kurang lebih di dalam bahasa Indonesia kita ingin menuju ke smart university. Nah ini menarik nih Prof. Kira-kira konsep smart university yang diemban oleh kampus ini bagaimana itu Prof? Iya yang pertama yang saya ingin sampaikan, ini belum puncak daripada inovasi. Oke. Karena ya tantangan selalu hadir dan tuntutan inovasi itu selalu menantang gitu ya. Iya, iya. Nah ada empat dimensi daripada smart university itu. Bagaimana menghadirkan good governance and policy. Jadi bagaimana menghadirkan tata kelola dan kebijakan yang smart. Kemudian infrastruktur yang smart. Yang ketiga adalah smart system, sistem yang smart. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah smart people. Dan kita tambahkan lagi di UMID adalah embedded Islamic character. Jadi artinya kita ingin mendorong si Pitas dan keluarga besar UMID itu adalah menjadi orang-orang yang smart. Tapi di dalam dirinya itu tertanam dan terinternalisasi nilai-nilai keislaman yang mendalam gitu. Baik Prof. Saya sangat tertarik membahas tentang, karena kalau kita bahas keempat-empatnya mungkin kita tidak akan cukup waktu. Yang menarik ini adalah smart people with an embedded Islamic character. Nah, bagaimana konsep smart people yang ingin dihasilkan oleh kampus ini di masa yang akan datang dengan konsep smart university-nya Prof? Ya, jadi kalau konsep umumnya itu adalah semua keluarga besar UMID, khususnya si Pitas UMID, itu harus mempunyai kapasitas literasi dan numerasi IT. Baik Prof. Ya, tentu ini semua implikasinya nanti akan sangat luas. Contohnya dihasilkannya karya-karya penelitian, karya-karya pengabdian, yang memang itu adalah berbasis pada penggunaan teknologi IT ya. Sehingga kualitas dan presisi teknologi itu bisa dijamin, kemudian ini memang relepan dengan tuntutan ke depan. Bisa kan saya mengatakan Prof bahwa Milet yang ke-68 ini menjadi peletakan batu pertama atau fondasi yang kuat menuju smart university? Betul ya, oleh karena itu kita ingin kita pilih itu sebagai tematik, ini sebagai pijakan, sebagai milestone untuk ke depan, paling tidak 3 atau 4 tahun ke depan, kita insya Allah akan menghadirkan smart university. Dan titik-titik gerakannya atau titik prosesnya itu ada di tahun ini. Oleh karena itu tahun ini temanya kita pilih adalah embracing smart university sebagai penanda, sebagai milestone bahwa pada Milet ke-68 itulah kita sama-sama mencanangkan dan berkomitmen ke depan akan hadir insya Allah UMI smart university. Oke, berarti saya bisa katakan begini Prof, bahwa di usia yang ke-58 ini, 68, sorry, ke-68 ini menjadi sejarah yang luar biasa, karena ini menjadi stepping stone yang sangat penting untuk kita menjaga UMI supaya tidak masuk di 50% yang bakal hilang, begitu Prof ya, supaya dia tetap bisa exist. Baik Prof, ke depan ini kalau kita kembali kepada smart people adalah salah satu tantangan ke depan ini adalah hilangnya karakter manusia-manusia yang hidup di bumi dengan karena berbagai faktor. Nah, bagaimana caranya smart people ini tetap dijaga karakternya Prof? Iya, yang pertama memang itu sebabnya ketika kita ingin memujudkan smart people, tetap di dalamnya tertanam nilai-nilai karakter islamik, sehingga dia tetap manusia dan memanusiakan manusia, meskipun dia bekerja dengan perangkat-perangkat teknologi, tapi persoalan empati, kemudian simpati dan toleransi terhadap yang lain, kepedulian terakhir, tetap hadir gitu. Baik, baik. Meskipun secara mayoriti waktunya, itu interaksi langsung dengan manusia berkurang. Tetapi, di dalam dirinya itu telah berkembang, ditanamkan nilai-nilai kepedulian, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam, kepada sesama manusia, bahkan kepada bangsanya sendiri. Luar biasa, Prof. Baik, Prof. Saya sudah punya hal yang saya mau bahas ini, Prof. Tapi satu lagi, Prof. Saya mau semindah. Bagaimana dengan Emerson Smart University di Mabah? Karena terkait sebagai penerimaan Mabah, insya Allah tidak akan lama lagi, Prof. Iya, jadi kita kan sudah membuka pendaftaran Mabah. Memang sebenarnya sistem pendaftaran Mabah kita itu sudah lama menggunakan online sistem atau IT-based gitu ya. Ya tentu, apa yang dikembangkan tahun ini dengan Smart University, itu kita akan lebih sempurnakan lagi semua sistem dan teknologi di dalam pengelolaan universitas ini, termasuk penerimaan Mabah. Sehingga Mabah kita itu merasa semuanya lebih mudah, semuanya lebih transparan. Dan itu ada perasaan bahwa Mabah kita itu sejak awal berinteraksi UMI dengan UMI, itu sudah merasa dilayani. Dan pelayanan itu adalah, kita ikhtiarkan adalah pelayanan yang prima. Berarti saya bayangkan, Prof. beruntung sekali, mahasiswa yang bergabung dengan kita karena kita menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kira-kira begitu, Prof. Iya, tadi saya lupa. Yang istimewa tahun ini, bagi Mabah tahun ini, itu setelah melalui proses evaluasi selama tiga semester, bagi mereka yang mempunyai nilai IP yang bagus, itu nanti akan diikutkan untuk uji kompotensi untuk mendapatkan sertifikat Microsoft. Sehingga ini bisa-bisa disamping membangun kompotensinya, ini sebuah model yang sangat berharga bagi lulusan kita untuk berkompetisi di lapangan kerja. Karena mereka telah dibekali dengan sertifikat Microsoft. Kita tahu bahwa Microsoft itu adalah sebuah lembaga yang kelas internasional. Iya, iya. Wow. So, kalau saya tahu, saya ini, Prof, kalau misalnya seseorang memegang Microsoft Certificate, maka sertifikat ini bisa dipakai di belahan dunia manapun. Berarti menunjukkan bahwa lulusan kita ini sudah berkelas dunia, gitu ya, Prof? Iya. Ya, baik. Ya, dia sudah punya perangkat untuk bisa diklaim atau diakui sebagai mahasiswa dengan kompetensi internasional. Luar biasa, Prof. Baik, luar biasa. Mungkin saya ingin berpindah ke aktivitas untuk tahun ini, Prof. Mungkin kita tidak lama lagi ini. Aktivitas apa yang kira-kira tahun ini juga kira-kira unik dan menarik? Karena saya tahu, Prof, selalu menunjukkan inovasi dan hal yang baru, yang menarik, yang membuat kadang orang, oh, ada lagi, gitu. Silakan, Prof. Tahun ini, milat yang ke-68 ini, kita menyiapkan ada 16 jenis kegiatan. 16, Prof. Iya, 19 jenis kegiatan. Dan itu 13 aktivitas. Wow. Dan ini memang ada beberapa, ya, seperti ada podcast seperti ini dengan menghadirkan orang-orang yang penting, gitu ya. Ada seminar, ada diskusi, kemudian ada seremoni, kegiatan-kegiatan akademik, dan kemudian kegiatan yang sifatnya berinteraksi dengan masyarakat, ya. Tetapi, ada beberapa event, diskusi, dan simposium yang kita akan lakukan di tahun ini, itu mencoba untuk membahas isu yang lagi tren. Contohnya, sekarang, ke depan itu kita akan diperhadapkan dengan kebutuhan akan teknologi metapers. Iya, iya. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, aktivitas kita ke depan, dengan segala kondisi yang ada ini, memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Baik. Nah, termasuk yang lagi ramaikan itu persoalan kripto dan bitcoin. Iya, iya. Kita ingin bahas secara tuntas, baik dari tinjauan teknologi, maupun tinjauan aspek yang lain. Termasuk, bagaimana tinjauan dari aspek syariah, Islam, gitu ya. Iya, iya, iya. Karena ada mengatakan bitcoin ini punya potensi, ya, masuk dalam kategori oleh kalangan tertentu dipandang itu dilarang oleh agama. Nah, agar masyarakat itu bisa mendapatkan pencerahan dan juga mensosialisasikan teknologi itu, ini salah satu yang menjadi kegiatan di dalam bilat kita tahun ini. Baik, bro. Saya sudah melihat bagaimana kita mensinkronkan semua aktivitas dan kegiatan kita, sehingga betul-betul menunjukkan embracing smart university. Apalagi kalau kita berbicara tentang metaverse dan cryptocurrency, memang saatnya lagi on. Baik, saya yakin kita semua masih banyak yang ingin kita bicarakan, akan tetapi kita memiliki batasan waktu. Dan sebelum kita akhiri, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk mungkin menyampaikan closing statement. Iya, silakan, Prof. Iya, yang pertama, saya sebagai bagian daripada Universitas Indonesia, itu ingin berterima kasih, ya, kepada semua pihak yang telah berperan penting di dalam kemajuan UMI, gitu. Apa yang kita capai pada hari ini, itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pendahulu-pendahulu kita semua. Oleh karena itu, kita perlu mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan perjuangan yang membawa UMI sampai pada posisi hari ini. Kemudian juga kepada seluruh mitra-mitra UMI, yang lain yang berperan penting, kami mengucapkan juga terima kasih. Dan kami senantiasa membuka pintu selebar-lebarnya untuk terus membangun kerjasama dan kolaborasi ini, sehingga ini akan membawa kemajuan bersama, baik UMI maupun para mitra. Yang penting bahwa apa yang kita kerjasamakan selama ini, itu diharapkan bisa berdampak luas termasuk kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Baik bro, baik. Terima kasih atas closing statement-nya. Baik para penonton UMI channel, mendengarkan pembincangan saya dengan tamu kita yang sangat spesial. Beliau tadi mengatakan salah satu program podcast adalah mengundang orang-orang yang penting. Dan orang yang penting pertama kita undang adalah Ketua Panitia. Sekaligus beliau adalah Wakil Rektor 5 bidang kerjasama dan promosi. Dan dari perbincangan tadi, saya yakin kita sudah bisa melihat kenapa beliau terpilih 3 tahun berturut-turut untuk diberikan amanah ini. Karena beliau memiliki inovasi dan visi yang luar biasa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.